Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel teknik mesin dan pemacinan. Salam sehat daftara untuk sobat-sobat sekalian. Semoga kalian semuanya selalu diberkati oleh Allah SWT. Kali ini saya akan membuat tutorial, yaitu bagaimana cara pemasangan tiga roda gigi yang saling berhubungan. Tapi sebelumnya, pada postingan sebelumnya, saya sudah buatkan bagaimana cara menganimasikan pasangan dua roda gigi. Nanti sobat-sobat yang belum menonton videonya, ada deskripsi di bawah ini. Jadi kali ini ada request juga bagaimana kalau pasangan ada tiga roda gigi yang saling berpasangan. Jadi kita akan buat pasangan roda gigi, dan akan saya siapkan, sudah saya siapkan roda gigi yang ketiga, nanti yang berjumlah 30 gigi. Tapi sebelum saya mulai, jangan lupa like, subscribe, dan komen pada channel saya. Dan apabila ada pertanyaan-tanyaan ataupun hal-hal yang kurang filmasi, silakan komen ataupun kirim di email saya. Oke, lanjut saja ke materi. Kita, yang sudah ada ini, kita akan tambahkan poros dan hub yang ketiga lebih dulu. Kita ambilkan saja dari poros 1-2, boleh, atau yang kedua tidak masalah, kita copy-kan saja. Kita copy, kita pastikan. Ini sudah ada hub dan hub yang ketiga. Nah, ini nanti posisi roda gigi yang ketiga akan saya tepatkan menyudut 45 derajat dari roda gigi yang berjumlah 26. Jadi nanti berada di sebelah kanan menyudut 45 derajat. Nah, kita akan buatkan lebih dulu posisinya. Nah, kita akan buat plane baru, untuk buat posisi kita ambil ini, yaitu angle to plane orang. Kita ambil, kita posisi, kita cari di posisi, kita posisi, kita posisi ambil ini. Kita klik, ini di originalnya pada media, kemudian kita ambil pada poros 2. Kita ambil, nah ini, pada z-axis kita ambil, klik, nah ini akan muncul plane baru. Kita mengatur posisi sudut, kita gejar saja, berarti arah ke sini. Nah, berarti kita ketikkan di sini 45 derajat. Kita enter. Oke. Ini adalah plane untuk posisi poros yang ke-3. Sekarang kita letakkan poros yang ke-3 ini pada plane yang menitut 45 derajat. Kita posisikan, kita posisikan, ambil ini dengan plane ini. Nah, ini sudah, kita kunci, ini berada di menyudut 40 derajat. Kemudian, kita posisikan sumbu poros yang ke-3 dengan poros yang ke-2. Kita posisikan sumbunya. Ambil, ada sumbu poros yang ke-3 dengan poros yang ke-2. Kita berapa jaraknya? Jaraknya yaitu diameter pada rodagi ke-3, yaitu 300, ditambah dengan rodagi yang ke-2, yaitu 260. Dari mana? Nah, itu adalah perhitungan dari diameter tusuk. Jadi, 30 kali 10 untuk rodagi yang ke-3, sedangkan yang rodagi ke-2, 26 kali 10. Modulnya sama. Nah, ini kita bagi dua jaraknya. Kita turun dulu. Kita bagi dua. Kita bagi dua. Nah, ini. Nah, cuma ini posisinya ada di bawah. Maksudnya, ini berada di posisi atas. Kita hando dulu. Kita hando. Kita ulang kembali. Kita ulang. Kita posisinya. Ini. Kita masukkan 300. 300. Nah, ini. Kita masukkan di atas. Kemudian, ditambah dengan 260. Kita bagi dua. Kita bagi dua. Ini bisa terigurung. Kita terigurung. Nah, ini. Kita letaknya. Nah, ini adalah posisi porosnya. Nah, kalau sudah kita posisikan poros. Ini. Masih belum di posisi tengah-tengah pada sumbu. Nah, ini kita kunci pada posisi atas. Sumbu. Dengan atas yang kedua. Nah, kita posisikan porosnya. Nah, posisi blame-nya ini. Dengan blame poros yang kedua. Poros yang kedua. Ya, ini sudah. Nah, ini sudah. Nah, ini sudah posisi tengah. Ya. Nah, posisi tengah. Nah, ini. Kita grounded saja. Porosnya. Agak tidak bergerak. Kemudian. Untuk angle-nya ini. Itu surprise. Semuanya di sini. Kita semuanya di sini. Ini bisa disipulkan. Ini bisa di poros. Kita cari di sini untuk pada poros yang ketiga. Ada angle 2, 720 itu. Kita delete. Ya, delete. Kita coba. Nah, ini kita delete untuk poros yang ketiga. Nah, ini sudah. Ini sudah. Kita bergerak. Oke. Nah, sekarang kita akan memanggil roda gigi yang ketiga. Ambil roda gigi yang ketiga yang berjumlah 30 gigi. Oke. Kita penempatkan posisi seperti ini. Oke. Kita letakkan di poros yang ketiga. dengan up-nya. Oke. Oke. Sekarang kita posisikan di kunci pada pasaknya atau segi. kita kunci di sini. Ini sudah berkunci. Tinggal kita tempatkan di posisi setengah pada hub. Andal plane-nya. Ini plane roda gigi sama plane-nya hub. Oke. Nah, ini sudah berada di plane-nya roda gigi. Sudah lurus semuanya. Oke. Kita simpan lagi dahulu. Kita coba untuk animasinya dulu yang pertama. Ini masih berjalan. Nah, ini untuk yang apa namanya yang pertama. Ini masih bisa jalan. Kita lihat. Nah, ini adalah pasangan 2 ribu. Bagaimana dengan 3 ribu? Nah, kita sekarang akan kita pasangkan. Nah, ini dulu kita ambil posisi untuk kontak tag-nya antara gigi-gigi. Ini kita ambil. Kemudian kita porsi ambil tangan. Tetapkan di roda gigi ini pada sisi roda gigi yang kedua. Klik. Kemudian kita cari posisi pada roda gigi yang ketiga pada giginya yang ini. Klik. lihat. Nah, ini sudah kontak tag-nya sudah nempel. Kita oke. Ini sudah terkunci. Nah, ini untuk agar bisa nanti ikut terlalu bergerak. Ini kita surprise lagi. Sangannya kita surprise. Oke. Sekarang kita akan putar. Kita ambil motion. Ini arah perlawanan. Kita ambil di posisi hub. berapa perbandingannya. Nah, perbandingannya ini berarti 26 gigi dibanding 30 gigi. Kita centak. Kita akan coba kita gerakan. Apakah bisa ikut bergerak. Nah, ikut bergerak. Kita lihat. Oke. Nah, ini sudah ikut bergerak tiga roda gigi secara persamaan. Dengan perbandingan roda gigi satu ke roda gigi dua. Ini 15 dibanding 26. Jangan yang kedua dan ketiga 26 dibanding 30. Oke. ini yang kedua ini ya. Ya. Kita sekarang bingung nambahkan saja ya pewarnaannya disini untuk yang hap kita ambil tool kita porosnya bisa kita beri warna pera lah kita berikan oke untuk hubnya kita beri warna kita simpan lebih dahulu nah ini adalah pasangan tiga roda gigi yang saling berhubungan ini sebaiknya kita beri nama agar mudah pencariannya ini lagi kemudian disini kita bisa beri nama agar selanjutnya mudah pencariannya kita simpan ini kita ambil lagi-lagi ini kita sepertapikan disini kita tindakan ini lihatkan lagi ini juga lihatkan kita perlambat untuk perlambat ini kita ganti saja dialenya ini 0,1 nah ini akan tampak lambat dengan selenya 0,1 sekol per detik jadi akan tampak bahwa ini saling berhubungan antara gigi dengan gigi gigi-gigi yang disini ini ini untuk kamera tidak tidak kita setting karena kemarin sebelumnya sudah ada bagaimana cara pembuatan video pada animasi dan meletakkan kameranya atau positif view-nya terima kasih Oke, sobat. Seperti ini saja untuk kali ini, yaitu tutorial bagaimana pasangan tiga roda gigi yang saling berhubungan. Ini sudah selesai. Bila sobat-sobat ada pertanyaan, silakan di komen ataupun kirim email saya. Terima kasih untuk perhatiannya. Terima kasih subscriber dan penonton. Terima kasih.